Terima kasih Anda masih bersama kami Dan kita kembali dalam Smart Business Coaching Kita hari ini belajar tentang Sepuluh kiat penting Untuk memimpin bisnis Penting sekali semalai senar karena yang kita pimpin Bukan cuma people tapi secara Keseluruhan bisnis kita gitu ya Coach ya Tadi kita sudah sampai di kiat Kedua dan sampai Sebegitu dalamnya Ternyata pertanyaan untuk interview Merekrut karyawan-karyawan baru Terutama karyawan milenial Itu yang sekarang lagi ini ya Coach ya Jadi press graduate Terus mau kemana setelah ini Nah ini untuk para pebisnis Penting sekali menekankan 5 pertanyaan tadi Ya apa tadi Mbak Ca? Yang pertama itu apa yang jadi kebutuhannya Ya kan? Kedua keinginannya apa? Impiannya apa? Dreamnya apa? Terus juga passionnya apa? Bisa jadi mungkin seperti Coach bilang tadi Dia anak akuntansi tapi dia sukanya keluar Bersosialisasi gitu ya Dan terakhir tujuan hidupnya apa? Ini sangat dalam semalai senar Wow Dalam sekali Iya dalem banget Saya dulu belum pernah ditanya gini Belum pernah ya Tapi jadi kepikiran ya kan Iya juga ya kenapa gak ditanya Dia ditanyain sampai sebetul itu ya Nanti aku tanyain khusus Oke Itu keyat yang kedua Terus selanjutnya tadi Sempat Coach sebutkan tentang Memotivasi Ini beda ya Coach ya? Ini berkaitan Tapi mereka penting nih untuk bisa diketahui Apa sih yang benar-benar membuat mereka itu inginkan Oke Sehingga ketika mereka satu bulan, dua bulan, tiga bulan itu bisa di training Ketika kompetensinya sudah oke Maka motivasinya bisa jadi turun Oke Nah disitulah perlu di coaching Oke Disitulah Anda pemilik bisnis Ya Harus mengetahui dasar-dasar bagaimana meng-coaching tim Anda gitu Oke Ya pastinya Anda harus bisa belajar dan melatih gitu ya Nah Sehingga mereka terus bisa dijaga nih Ritmenya Gitu Karena tadi millennial tidak betah gitu Iya Biasanya nih Coach Kalau karyawan sudah menunjukkan motivasinya turun Itu biasanya Gimana sih kelihatannya sampai akhirnya seorang pemimpin Harus manggil dia Ya Apa sih ciri-cirinya gitu loh Ciri-cirinya Ya Banyak ya Jadi ada indikator-indikator perusahaan yang harus memang dibuat standarnya Ya Dari apa sih yang menjadi value perusahaan Kemudian apa indikator people-nya Lalu apa indikator proses bisnisnya Oke Nah ini perlu penggalian yang lebih dalam lagi Nah sehingga indikator ini akan memudahkan para manajer Khususnya mungkin pimpinan Untuk bisa ngeliat nih Ini Si karyawan A Ini kok udah mulai Bolos ya Ya Bolosnya 2-3 kali gitu ya Oke Motivasinya kok ditanya ini Turun Terus membuat kesalahan dalam pekerjaan misalnya Iya Nah Sebelum Bahkan sebelum ada kesalahan Anda wajib gitu Untuk tes the water Jadi cek bagaimana kondisi tim Anda Oke Makanya perlu diadakan weekly focus ya Weekly meeting gitu Nah Ketika kita membangun perusahaan ya Maka penting sekali untuk membuat visi Kemudian perlu membuat target tahunan Apa sih yearly goals-nya Iya Kemudian Apa sih Target-target quarter Ya Setiap kuartal 3 bulan sekali Apa yang menjadi strategi kita Oke Kemudian Apa sih target bulanannya Nah lalu di breakdown ke weekly focus Atau Oke Hal-hal yang perlu dibahas dalam Meeting mingguan Oke Nah disitu akan kelihatan tuh Mereka Antusias Apa mereka Masih bersemangat gitu ya Atau mereka sudah mulai kelihatan Dari mana Nah Teknik untuk meeting ini ada tersendiri gitu Ya Harus mengetahui Weebly Apa itu coach? Weebly itu singkatan dari What I feel like expression Oke Jadi Begitu briefing dimulai Nah teknik ini Dibuka ya Dibongkar rasianya disini Iya Karena Banyak orang yang meeting Itu ya Tim perusahaan yang meeting itu Apanya Goals-nya Polanya Itu ya biasa-biasa aja gitu Harusnya dimulai dari Apa yang dirasakan Para karyawan Karyawan Iya Apa kebersyukurannya Iya Apa sih Hal-hal yang Dia anggap Penting untuk dikerjakan Dan selesaikan hari ini Nah Jangan Pemimpinnya aja Pimpinannya aja yang ngomong Baunya dia aja yang di Expose ya Iya Jadi Ketika memulai meeting Ya Lakukan Weebly tadi Oke What I feel like expression Tanya satu persatu Nah Apa nih Apa yang menjadi perasaan kamu Apa yang menjadi Kebersyukuran kamu hari ini Dan apa yang Ingin kamu selesaikan hari ini Nah Kemudian kalau bisa Setiap Seminggu sekali Atau sebulan sekali Lakukan Wajib sharing Ya Kalau sebulan sekali Udah bagus sebenarnya Jadi ada Karyawan yang Disuruh baca Tugas baca Kemudian Tugas baca dia Terkait tentang Buku manajemen Atau bidang pekerjaan dia Dia harus sharing Ke teman-teman Jadi dia akan pede Dia akan berbagi Sharing itu artinya Kontennya Edukasi ya Ya edukasi Apa yang dia baca itu Buku-buku terkait Keilmuan Bisnis Manajemen Atau terkait Pekerjaannya dia Itu mungkin Salah satu cara juga ya Untuk mengetahui Seperti memotivasi Soal karyawan Jadi kan disitu Lihat tuh Pemimpin Wah ini Yang si B Ini kok Gak seperti biasa Nah disitu Lakukan pendekatan Oke Jangan dimarahin Depan umum juga ya Enggak Zaman dulu begitu mungkin ya Dikoreksi depan umum Betul Iya Dipikirnya mau Memotivasi gitu Iya Rupanya anak milenial Gituin Mana bisa Malu dia Biasanya gak kelihatan lagi Angkat koper Besok lari dia Oke Itu care selanjutnya Penting sekali untuk Apa namanya Sungguh-sungguh Memotivasi Staff kita gitu ya Care selanjutnya Apalagi nih Coach ya Ya Bagaimana memberdayakan tim Nah tadi Ketika mereka Punya kompetensi Mereka punya motivasi Lalu didelegasikan Nah jangan Tugas-tugas itu Diberikan kepada Senior terus gitu Ketika Karyawan punya Kompetensi Dan motivasi Silahkan Delegasikan Lakukan body system Artinya Ia melihat Dan ia melakukan Dan dilihat Jadi tidak dilepaskan Sepenuhnya 100% Body system itu maksudnya Ditemenin gitu Disitulah Peran pemimpin Harus Rajin berbagi ilmu Nah Ini Kadang-kadang Yang gak tau ya Ada beberapa orang yang Merasa Ini kalau saya ajarin Nanti jadi saingan Jadi saingan Gantiin posisi Padahal Makanya Gini Kalau perusahaan-perusahaannya Sudah membuat target Bagaimana mereka ekspansi Nah Maka Karir itu Ya selalu akan terbuka Gitu ya Nah Sehingga memang Gak mentok gitu Iya Nah kalau Dia Bisnisnya itu-itu aja Gak jalan gitu ya Gak berkembang gitu Ya wajar aja Pimpinan ini takut Ngajarin Timnya Nanti tau semua Ilmunya Ntar diganti Gitu Malah pikirnya jadi Malah begitu ya Iya bisa jadi begitu Oke Oke Selanjutnya Nah Selanjutnya Pertanyaan Yang paling penting ya Bagaimana Anda membangun Tim yang hebat Ini ada 6 kunci Pertama adalah Grow your team Ya Bangun tim Anda Yang kedua adalah Punya strong leadership Ya jangan berperan Jadi pemimpin Oke Yang penting harus berperan Jangan berperan Iya Oke Yang ketiga Share company vision Mission and value Ini harus setiap Believing Setiap meeting Harus sampaikan Visi kita Misi kita Value kita Apa Iya Kemudian ada action plannya Sehingga Tim itu punya tracknya Oke Dan mereka bekerja Work by plan Not by order only Kalau by order only Perintah terus Ya udah Harus ada pimpinan terus Gak ada inisiatif Kemudian Bagaimana Empowerment Dan delegation Ya Memperdayakan Dan mendelegasikan Ya Nah ini tadi yang penting ya Pakai body system Oke Delegasiin Gitu ya Percayain Ya pasti ada salah lah Kalau baru-baru Ya tapi Kalau gak dikasih kepercayaan Bagaimana dia bisa Yang keenam Review Reward Promote Demot Mutation And Termination Maybe Oke Monitoring Melalui Weekly Meeting Kemudian Berikan reward Kalau ada Prestasi Kemudian Promosi Kalau perlu Dan Ya mungkin Kalau memang Ada pimpinan yang Gak bisa tumbuh Ya Dia gak punya growth mindset Ya Mindsetnya fix Yaudah Didemot aja Turunkan pangkatnya Maksudnya Agar dia termotivasi juga Bukan dibiarin Nah Kemudian Mutasi Kalau perlu Dan Mungkin Diberhentikan Kalau misalnya Memang perlu Dilakukan keputusan Untuk Memberhentikan Mungkin itu Ekstrimnya Sampai nilai Tidak senilai lagi Mungkin ya coach ya Atau Sampai bertentangan Dengan kisip perusahaan Tujuan yang gak sama Misalnya perusahaan adalah Analoginya Atau ibaratkan Bus Kita mau jalan-jalan Ke puncak gunung Misalnya ke Brastagi Nah Eh tapi Pikiran si penumpang Atau karyawan ini Tujuannya gak kesana Tujuannya ke pantai Misalnya Pantai Cermin Angkotnya lain berarti Angkotnya lain Emang pergi ke situ Perusahaan ini Emang ke situ Pegginya Emang ke situ Ayo kita happy-happy Kalau kamu gak mau ikut Ya turun Oke Naik bus yang lain Naik bus yang lain Tujuannya sama Iya Oke karena ini juga Menjadi penting ya coach ya Bagaimana selaras Antara perusahaan Atau pemimpin Dengan karyawan itu Tadi ya coach ya Benar Oke Pertanyaan selanjutnya apa? Kiat selanjutnya ya Kiat selanjutnya Nah itu Kita udah ke Enam Keenam Tadi kelima udah ya Motivasi di perusahaan Ini mungkin berkaitan juga Dengan Perusahaan atau pemimpin Dengan karyawan Mungkin tujuannya kali ya coach ya Iya Sasarannya Perusahaan dan karyawan Apakah itu sejalan atau tidak Nah tadi tuh Bagaimana bisa selaras Iya Makanya perlu ditanya Iya dari awal ditanya ya Iya Udah dikunci itu Lima pertanyaan tadi Fokus mereka terhadap Kebutuhan mereka Di perusahaan Terhadap keinginan mereka Di perusahaan Baik pribadi juga Impian mereka di perusahaan Atau pribadi Apa gitu ya Kemudian passion mereka Tujuan hidup mereka Oke Nah ini diselaraskan dengan value perusahaan Oke Sesuai gak sih gitu Kalau gak sesuai Dari awal udah dilakukan Keputusan berhenti Atau tidak lanjutkan gitu Oke Tapi yang menjadi masalah begini Koci Anda kan Itu seperti yang saya sampaikan tadi Saya dulu gak pernah tuh ditanyain Begitu-begitu Nah bagaimana jika Seorang pengusaha itu Atau pebisnis Sudah berjalan bisnis ya Tapi itu belum dilakukan Belum terlambang gak sih Koci untuk melakukan ini semua Belum-belum Ya lakukan Setelah mendengarkan kita Di Smart FM Untuk bisnis Anda tumbuh Sukses luar biasa Ambil hopeless dia Besok lakukan ya Dan apa yang diterima Dan apa yang diterima Gaji gitu Bekerjalah sesuai gaji gitu Padahal Ujung-ujungnya Gimana ya Kalau karyawan akan Terus bertumbuh Dia nanti akan berkeluarga Dia punya tanggungan Dan beban gitu ya Nah mereka kan harus Terus Bisa berkarir gitu Nah ini tantangannya Bagi perusahaan yang Tidak membangun sistem Dan tidak membangun Talent Dan people Ya tidak punya leadership Ya Maka Bisnis akan stagnan Dan timnya akan Sebagian besar akan Merasa Merasa skeptis gitu Nah akhirnya apa Pimpinan Atau owner Itu gak percaya Sama karyawan Karyawan juga gak percaya Dengan ownernya Nah ini mau ngapain Mau kemana ini Iya mau kemana Gitu Iya iya Karena untuk visi Dan tujuan perusahaan tadi Gak mungkin bisa Dicapai oleh Pemimpin perusahaan itu sendiri ya Kocin Iya Sama-sama Bener Oke Kita sih Masih ada beberapa Kiat lagi Yang belum kita Sampaikan Nanti kita akan Jabarkan lagi Di season selanjutnya Siap Kita break dulu Kami akan kembali Untuk Anda Usai jidah Semalisenar Pastikan Anda tetap Bersama kami